Kita ke informasi lainnya. Meski berada di Kecamatan Martapura Kota, kondisi Jalan Keramat Desa Sungai Sipai, Kabupaten Banjar sangat memprihatinkan, terutama pada malam hari. Pasalnya di kawasan ini tidak ada penerangan jalan umum yang membuat kondisinya gelap gulita dan rawan tindak kejahatan. Gelap gulita, beginilah kondisi Jalan Keramat Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar saat malam hari. Hampir tidak ada penerangan jalan di kawasan ini, yang membuat para pengendara merasa khawatir saat melintasi jalan ini. Ironisnya kondisi seperti ini sudah sejak lama terjadi dan terkesan luput dari perhatian pemerintah. Salah satu pengendara mengaku was-was jika melintasi jalan ini. Selain gelap, juga dikhawatirkan rawan tindak kejahatan. Apalagi kalau gelap ini rawan dengan kejahatan yang ada ini. Kalau bisa dari pemerintah, dipesanglah lampu jalannya. Saya tidak ada... Ya ibaratnya itu kejang-kejanggalan yang kayak rawan kejahatan lah. Kalau kondisi jalannya, Pak? Kalau kondisi jalannya lumayan parah juga ini. Sementara kabit kawasan permukiman Kabupaten Banjar mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan untuk jalan ini. Dan diakuinya, saat ini pihaknya masih terkendala anggaran untuk melakukan pemasangan lampu jalan. Ditambahkan kabit kawasan permukiman untuk penerangan di jalan ini akan diprogramkan di tahun 2024 mendatang. Artinya masyarakat yang melintas di kawasan tersebut masih harus bersabar. Dikarenakan penerangan tidak akan dipasang dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Banjar, Syairi AY News melaporkan.